Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Amirul Umbinin, saya dari Lamongan Saya mau tanya Ustaz apakah sah wudu seorang yang menggunakan air kurang dari dua kula? Terima kasih Ustaz Ini pertanyaan menarik dari Lamongan ya Apakah sah orang yang berwudu dengan air yang kurang dari dua kula? Jawabannya sah atau juga tidak sah? Tergantung bagaimana cara menggunakannya Misalnya begini, air kurang dari dua kula tetapi tidak kemasukan air bekas wudu Kalau kemasukan air bekas wudu, maka air yang kurang dari dua kula ini menjadi ikut mustakmal juga Maka tidak sah digunakan Tapi kalau jangankan kurang dari dua kula, mungkin air cuma satu gelas saja Satu botol kecil saja, itu kan kurang dari dua kula Tetapi dia aman dari kemasukan air mustakmal Air mustakmal itu adalah air yang sudah kita gunakan untuk berwudu atau mandi janabah Air yang menetes bekas sisa dari kita berwudu Nah itu yang disebut dengan air mustakmal Ini kalau masuk ke dalam air lain yang jumlahnya kurang dari dua kula Maka air yang kurang dari dua kula itu akan ketularan Dalam tanda petik, akan ketularan ke mustakmalannya Dan dalam madhab as syafi'i, air mustakmal itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu Tidak boleh digunakan untuk mandi janabah, air bekas sisa berwudu Nah yang perlu dibedakan nanti adalah apakah air yang kurang dari dua kula ini kemasukan atau tidak kemasukan Kalau kemasukan air mustakmal, maka dia kurang dari dua kula Maka dia tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi janabah Tapi kalau dia aman, tidak kemasukan apa-apa Misalnya kemudian dituang Nah dituang, tidak ada yang masuk ke dalamnya Maka digunakan untuk wudu Asalkan wudu kita sudah memenuhi rukun dari yang harus dibasu Wajah, tangan, kemudian membasu atau mengusap kepala, kedua kaki Minimal itu empat anggota wudu Dengan menggunakan air yang kurang dari dua kula Tetapi dia aman, steril Dari kemasukan benda najis atau kemasukan air yang mustakmal Maka wudunya juga ikut menjadi sah Ini yang kadang-kadang memang sering terlibat-libat Atau sering terbalik-balik Benar bahwa air itu harus dua kula Biar, walaupun ketetesan air mustakmal Dia tidak akan ikut jadi mustakmal Asalkan jumlahnya banyak dan banyaknya itu adalah dua kula Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih Bahwa air yang jumlahnya dua kula itu tidak akan terkena najis Kalau sudah lebih dari dua kula Tapi kalau kurang dari dua kula Maka dia akan terkena najis Terkena air yang mustakmal Ikut jadi mustakmal juga Baik, itu adalah jawaban yang kedua Semoga bisa difahami dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!